A Piano Gentile menjadi tempat latihan tim nasional Italia selama jeda internasional. Setelah menghadapi Belgia pada hari Kamis waktu Italia, kebesoan harinya tim nasional Italia akan berpusat di pusat pelatihan Beper untuk persiapan pertandingan kontra Perancis. Faktanya, pusat olahraga inter di A Piano Gentile ini akan menjadi tempat latihan bagi tim nasional, dan oleh karenanya tim Simone Inzaghi akan berlatih pagi hari. Sementara tim nasional pada sore harinya, dalam hal ini, pemain seperti Alessandro Bastoni, Federico Di Marco, Davide Fratesi dan Nicolo Barella akan terus. Menghirup udara rumah sendiri selama jeda internasional, di mana pertandingan menghadapi Perancis juga akan dilaksanakan di Giuseppe Meadza. Lautaro Martinez Respons Kritik Keras Fans Inter Milan di Instagram Striker sekaligus Kapten Inter Milan, Lautaro Martinez, baru-baru ini merespons kritik tajam dari seorang fans di Instagram. Media Italia, Fikinterneus melaporkan bahwa seorang pendukung Nerazzurri mengungkapkan kekecewaannya, dengan mengomentari unggahan foto terbaru sang penyerang di Instagram saat ia berada di kamp pelatihan tim nas Argentina. Fans tersebut melontarkan kritik keras terhadap performa Lautaro musim ini, dan memintanya untuk mengingat klub yang memberinya gaji tinggi, ingat tentang klub yang membayar Anda dengan uang banyak, kata penggemar tersebut. Tetapi tak butuh waktu lama bagi Lautaro untuk merespons. Dengan tegas, sang striker menjawab, kamu juga harus ingat bahwa saya selalu memberikan segalanya untuk Inter, seperti saat musim Piala Dunia lalu. Lautaro menambahkan bahwa meski mengalami cedera parah di pergelangan kaki, dia tetap tampil penuh semangat untuk Nerazzurri. Pergelangan kaki saya hancur, dan sementara yang lain mempersiapkan diri untuk Piala Dunia yang hebat, saya tetap berada di lapangan dan tidak pernah melewatkan satu sesi latihan pun. Saya bermain di semua pertandingan hingga final Liga Champions. Ingatlah itu sebelum mengomentari siapa yang membayar saya. Jawaban tegas ini membuat sang penggemar menghapus komentarnya. Namun banyak penggemar Inter lainnya ikut menunjukkan dukungan mereka pada kapten mereka di kolom komentar. Mereka mengapresiasi dedikasi dan komitmen Lautaro kepada klub yang telah ia buktikan berulang kali. Sejauh musim ini, Lautaro baru mencetak 6 gol dan 4 asist dalam 15 penampilannya di semua kompetisi. Meski belum sepenuhnya konsisten seperti musim lalu, di mana ia menjadi pencetak gol terbanyak di seri A dengan 24 gol, kontribusinya untuk Inter tetap luar biasa. Di musim 2023-2024 lalu, Lautaro memimpin Inter meraih gelar Scudetto ke 20 klub sekaligus mengangkat trofi di musim pertamanya sebagai kapten tim. Penampilannya yang gemilang bahkan menempatkan pemain berusia 27 tahun itu. Di peringkat ke-7 Ballon d'Or 2024, dia masih terikat kontrak di Stadio Meadza hingga Juni 2029, memastikan masa depannya bersama Nerazzurri untuk jangka panjang. Sebagai pemimpin di lapangan, Lautaro Martinez terus menunjukkan komitmen luar biasa kepada Inter Milan, tak peduli dengan kritik yang datang. Lazio jadwalkan pertemuan dengan agen gelandang terpinggirkan Napoli Lazio dikabarkan telah menjadwalkan pertemuan dengan agen gelandang terpinggirkan Napoli, Michael Valoruncio yang merupakan target transfer mereka sejak musim panas lalu akan tetapi masih gagal diwujudkan oleh tim besutan Marco Baroni. Lazio kabarnya sedang bersiap melakukan pertemuan dengan agen Michael Valoruncio. Transfer ke ibu kota Italia kemungkinan akan berusaha diwujudkan lagi. Gelandang 26 tahun tersebut menghabiskan 3 tahun pertamanya dalam karirnya bersama The Aquiles sebelum pindah ke klub lain. Sang gelandang bergabung dengan Napoli sejak 2019 tapi menghabiskan 5 musim sebagai pemain pinjaman di berbagai klub. Sebelum akhirnya menunjukkan penampilan impresif di seri A bersama Hellas Verona di bawah bimbingan Marco Baroni. Namun Te Aquile ingin memboyong kembali Valoruncio ke formelo musim panas lalu akan tetapi tidak bisa mencapai kesepakatan dengan Il Pertanopei, dan meski ia telah menaikkan kontrak baru di Naples musim panas lalu, ia hanya menjadi penghangat bangku cadangan untuk tim besutan Antonio Conte hanya menorehkan 3 penampilan di seri A dari bangku cadangan. Kabar terkini seperti dilansir Ilme Sagero mengungkapkan bahwa Bianco Celesti siap mengusahakan transfer Valoruncio menjelang bursa transfer. Januari, karena squad Baroni dianggap masih kurang kehadiran gelandang yang bisa diandalkan. Gaetano Castrovilli mengalami masalah dengan kondisi fisiknya, sedangkan Visayu Dele Bashiru kurang meyakinkan dalam poros ganda. Inter Milan hadapi persaingan ketat untuk dapatkan Daniel Maldini Sang juara bertahan seri A, Inter Milan menaruh minat besar pada penyerang muda AC Monza, Daniel Maldini, namun menghadapi persaingan ketat untuk mengamankan tanda tangannya. Menurut Gazeta de los Porviav Quinterneus, ada empat klub seri A lainnya telah bergabung dengan Erasuri dalam perlombaan untuk mendapatkan mantan bintang muda AC Milan tersebut. Meski berasal dari keluarga yang memiliki sejarah panjang dengan AC Milan, Maldini justru menemukan potensi hebatnya di klub Monza setelah gagal mendapatkan tempat reguler di tim utama Rossoneri. Selama membela Monza, kini ia menjadi salah satu prospek paling menjanjikan di seri A. Daniel Maldini, putra dari legenda Milan, Paolo Maldini, menghabiskan sebagian besar karirnya bersama Rossoneri. Namun, kurangnya menit bermain membuatnya harus mencari kesempatan lain, dan akhirnya Monza menjadi pelabuhan barunya. Setelah tampil cemerlang selama masa peminjaman di paru kedua musim lalu, CEO Monza, Adriano Galliani, memutuskan untuk merekrutnya secara permanen. Sejak bergabung, Maldini telah menunjukkan performa impresif yang kini menarik minat sejumlah klub besar di Italia. Performa piknya bersama Monza bahkan menarik perhatian pelatih timnas Italia, Luciano Spalletti, yang memberikan kesempatan bagi Maldini untuk menjalani debut di timnas senior Italia. Maldini telah masuk dalam daftar pemain untuk menghadapi Belgia dan Perancis di UEFA Nations League bulan November ini. Inter Milan jelas sangat tertarik untuk merekrut Maldini, namun mereka harus menghadapi persaingan ketat dari empat klub seri A, termasuk rival abadi mereka, Juventus. Dua petinggi Inter, yakni BP Marota dan Piero Auxilio, dilaporkan serius mempertimbangkan untuk mengajukan tawaran bagi Maldini. Akan tetapi, AC Milan tak ingin ketinggalan dalam perlombaan ini, setelah menyadari bahwa melepas Maldini ke Monza adalah sebuah kesalahan yang kini ingin mereka perbaiki. Barcelona siapkan 8.090 juta untuk rekrut Rafael Lau. Rafael Lau, penyerang AC Milan, kembali menarik perhatian Barcelona yang menginginkan kehadirannya di Camp Nou pada musim panas mendatang. Menurut laporan dari Sport, ketertarikan Barca pada pemain asal Portugal ini telah berkembang sejak musim panas lalu, ketika mereka gagal mendapatkan Nico Williams, Presiden Barcelona, Joan Laporta, kabarnya masih memandang Lau sebagai pemain sayap yang mampu memberikan pengaruh besar bagi tim. Meski Lau masih terikat kontrak dengan Milan hingga 2028, Barcelona berharap ada ruang negosiasi. Kontrak barunya dilengkapi dengan klausul pelepasan sebesar 175 juta euro, yang praktis membuat Milan memegang kendali penuh. Namun, Barcelona tampaknya optimis bahwa tawaran sekitar 8.090 juta mungkin cukup untuk membuat Milan mempertimbangkan pelepasan Lau, apalagi jika mempertimbangkan amortisasi kontraknya, kendala finansial masih menghantui Barcelona. Tetapi klub tersebut berkeyakinan bahwa kondisi keuangan mereka akan membaik pada musim panas 2025, terutama dengan bantuan kesepakatan baru bersama Nike yang akan memberikan suntikan dana signifikan. Dalam hal ini, hubungan baik agen Lau, Jorge Mendes, dengan Barcelona juga bisa menjadi faktor penentu. Mendes dikenal memiliki pengaruh kuat dalam transfer pemain besar, dan hubungannya dengan Barca bisa mempermudah negosiasi, meskipun Lau mengaku betah di Milan. Laporan menunjukkan bahwa ia tidak menutup kemungkinan untuk bergabung dengan Barcelona. Setelah hampir enam tahun berkarir di Serie A, Lau kabarnya tertarik dengan prospek bermain untuk Barcelona dan bersedia mempertimbangkan tawaran dari klub Katalan tersebut. Faktor lain yang turut berperan adalah dinamika internal di AC Milan, terutama ketegangan kecil yang pernah terjadi antara Lau dan pelatih Paulo Fonseca.